Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Rencana Balap mobil listrik Formula E Yang rencana akan dikelar Di awal bulan Juni 2022 Ini Jadi ini kemarin Sudah dicek langsung oleh Presiden Jokowi Bahwa secara umum Pelaksanaan Formula E itu Akan bisa dikelar di awal bulan Juni Karena melihat lintasannya itu 100% sudah final Sudah selesai Tinggal pedok sama grandstandnya Dan ini bisa dikerjakan Setelah lebaran Kemudian yang berikutnya terkait event Formula E Ini juga rame diperbincangkan Di DPRD DKI Jakarta Dimana Masalah Formula E itu Akan dibuat hak interpelasi Yang mengusulkan ini adalah BDIP dan BSI Yang ingin supaya Formula E ini Dibawa ke hak interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Kenapa begitu? Karena ada komitmen fee Yang sudah dibayarkan oleh pihak Anies Baswedan Setengah miliar rupiah Dan ini dipersoalkan oleh pihak PSI Maupun pihak BDIP Apakah harus memakai komitmen fee atau tidak? Ini yang akan dipertanyakan oleh pihak pengusul Tetapi Sebenarnya Kalau ingin tahu seperti itu Kan tidak harus hak interpelasi Jadi bertanya langsung Kepada Pak Anies Kan juga bisa Tetapi Dua partai ini Bersikeras untuk membawa ini Ke hak interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Tetapi teman-teman Usulan dari dua partai ini Ternyata juga Ditolak oleh Lima fraksi Anggota DPRD DKI Jakarta Ada Gerindra ini menolak BKS menolak Gulkar menolak Demokrat menolak Jadi Ini banyak partai politik yang juga menolak Usul dari PDIP maupun PSI Oke Itu adalah Politik yang ada di DPRD DKI Jakarta Nah kemudian teman-teman Gelaran Formula E yang akan digelar Pada awal Juni 2022 nanti Siapakah yang akan meresmikan Atau yang membuka Kalau kemarin Teman-teman Ada gelaran MotoGP Di Mandalika Itu dibuka oleh Presiden Jokowi Karena gelaran itu Sifatnya juga Internasional Sementara Formula E itu juga Gelaran internasional Pak Jokowi Sebagai host Tuan rumah Karena gelaran internasional Kan ada tuan rumahnya Tuan rumahnya Dalam hal ini Pak Jokowi Apakah yang Membuka nanti Pak Anies Atau Pak Jokowi Ini menjadi pertanyaan Teman-teman Dan Pertanyaan itu Sekarang dijawab oleh M. Sahroni Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari CNN Nasional Sahroni Soal kemungkinan Jokowi Buka Formula E Presiden Pemilih event Chairman Organising Komite Jakarta Ebrick Ahmad Sahroni Bicara soal Kemungkinan Presiden Jokowi Membuka Gelaran Balap Formula E Di Ancol Jakarta Utara Gelaran Balap Mobilistrik Itu Dijatwalkan Digelar Pada awal Juni Mendatang Menurut Sahroni Jokowi Selaku Presiden Indonesia Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Ajang Balap Mobilistrik Itu Pak Presiden Adalah Host Untuk Republik Indonesia Jadi Pak Presiden Lah Yang memiliki Event Ini Ini Adalah Sebenarnya Event Negara Karena Beliau Kepala Negara Beliau Host Indonesia Kata Sahroni Di Jakarta Rabu 27 April 2022 Kendati Begitu Sahroni Tidak Memastikan Secara Gamblang Apakah Jokowi Yang akan Membuka Ajang Balap Ini Sebagaimana Ia Lakukan Pada Gelaran MotoGP Mandalika Beberapa Waktu Yang Lalu Bukan Buka Lagi Memang Pertanggungjawaban Acara Ini Negara Karena Kegiatan Negara Ini Kan Pak Jokowi Pak Jokowi Adalah Host Tutur Pria Yang Juga Dikenal Sebagai Wakil Ketua Komisi Sebelumnya Jokowi Juga Sudah Meninjau Langsung Sirkuit Formula E Di Ancol Jakarta Utara Senin 25 April 2022 Dalam Kesempatan Itu Jokowi Berharap Formula E Dapat Dikelar Di Juni Mendatang Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Risa Patria Juga Berharap Presiden Jokowi Hadir Dalam Ajang Balap Formula E Juni Mendatang Apalagi Gelaran Ini Merupakan Event Internasional Yang Diharapkan Dapat Mengharumkan Nama Bangsa Nah Itu Teman Kalau Kita Melihat Apa Yang Disampaikan Lai Chairman Organizing Committee Ebrick Ahmad Sahroni Bahwa Gelaran Formula E Itu Ada Gelaran Yang Sifatnya Internasional Dan Pak Jokowi Sebagai Host Republik Indonesia Itu Yang Seharusnya Membuka Acaranya Teman Teman Ini Kalau Kita Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Ahmad Sahroni Bagaimana Dengan Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan Ini Juga Punya Peluang Yang Sama Untuk Membuka Acara Tersebut Teman Teman Jadi Antara Pak Jokowi Atau Pak Anies Saya Pikir Tidak Ada Masalah Untuk Membuka Tetapi Menurut M. Sahroni Saya Melihatnya Ini Sebaiknya Pak Jokowi Yang Membuka Acara Karena Ini Acara Yang Bersifat Internasional Dan Indonesia Sebagai Tuan Rumahnya Nah Tuan Rumah Dalam hal ini Diwakili oleh Presiden Presiden Jokowi Tetapi M. Sahroni Juga Tidak Bisa Mastikan Apakah Nanti Memang Pak Jokowi Yang Buka Atau Tidak Tetapi Kalau Kita Melihat Gelaran Di Moto GP Di Mandalika Teman Teman Memang Pak Jokowi Yang Membuka Di Acara Tersebut Jadi Apa Salahnya Formula E Nanti Juga Yang Membuka Pak Jokowi Nah Kalau Seperti Ini Teman Teman Masalah Buka Membuka Atau Meresmikan Kita Ingat Di Jakarta International Stadium Stadium Sepak Bola Terbesar Di Dunia Yaitu JIS Itu Teman Teman Ada Surat Dari Warga Yang Menginginkan Supaya JIS Ini Dibuka Oleh Pak Anies Basvidan Ini Permintaan Dari Warga Dari Masyarakat Teman Teman Karena JIS Ini Dibuat Oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Basvidan Maka Yang Berhak Untuk Membuka Atau Grand Opening Adalah Pak Anies Basvidan Bukan Yang Lain Ini Permintaan Dari Warga Teman Teman Tetapi Ini Juga Belum Tentu Pak Anies Yang Membuka Teman Teman Karena Mungkin Pak Anies Meminta Kepada Pak Jokowi Untuk Membuka Untuk Grand Opening Ini Bisa Jadi Teman Teman Tetapi Kalau Kita Melihat Ini Semua Ini Sangat Mungkin Karena Pak Jokowi Ketika Berada Di Sirkuit Ancol Kemarin Teman Teman Bahkan Ketika Berkeliling Di Sirkuit Ancol Itu Teman Teman Pak Anies Yang Menyopiri Jadi Sopirnya Pak Anies Penumbangnya Pak Jokowi Dan Beberapa Pejabat Yang Lain Artinya Tidak Ada Masalah Kan Kalau Misalkan Nanti Acara Formula E Dibuka Oleh Pak Jokowi Saya Pikir Pak Anies Akan Legau Walaupun Proyek Ini Yang Mengadakan Adalah Pak Anies Bas Nah Nah Itu Teman Teman Terkait Siapa Yang Akan Membuka Acara Atau Membuka Kegiatan Formula E Bisa Jadi Presiden Jokowi Atau Bisa Juga Pak Anies Bas Wadan Lalu Menurut Pendapat Teman Teman Siapa Yang Paling Cocok Untuk Membuka Acara Formula E Nanti Yang Akan Dikelar Di Awal Juni 2022 Apakah Pak Anies Bas Wadan Atau Pak Jokowi Yang Sebaiknya Membuka Acara Formula E Tersebut Nah Teman Teman Nanti Silahkan Komentar Di Kolom Komentar Siapa Yang Cocok Untuk Membuka Acara Gelaran Internasional Formula E Di Ancol Tersebut Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Suha Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax